Peggy Setiawan mengaku pernah mendapatkan pelakuan kasar selama ditahan di Mapolda, Jawa Barat pada Senin 8 Juli 2024. Ia mengaku dipukul oleh salah seorang penyidik yang disebut sebagai penguasa tahanan. Dalam konferensi pers di Bandung, Jawa Barat, seusai bebas dari tahanan, Peggy mengungkapkan dirinya dipukul di bagian mata. Beberapa orang yang menjadi kuasa hukum Peggy disebut sempat melihat bekas pemukulan di matanya. Peristiwa itu terjadi sebelum ada kuasa hukum yang mendampinginya. Tak sampai di situ, Peggy juga mengaku pernah dibekap wajahnya dengan kantong plastik. Perlakuan itu diterima setelah ibu dan kuasa hukumnya datang. Dirinya mendapat intimidasi verbal dari pihak kepolisian dan dipaksa mengakui telah membunuh Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Kini ia menghirup udara bebas setelah pra-peradilannya dikabulkan oleh Hakim PN Bandung. Sebelumnya, Peggy mengajukan gugatan pra-peradilat atas penetapannya sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016. Gugatan ini diajukan pada 11 Juni 2024. Dalam putusannya, Hakim Eman Sulaiman menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan Peggy pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar. Maka menurut Hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri berespon gugurnya status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina. Ia menyinggung keterangan saksi kunci bernama AF yang disebut-sebut membuat Peggy terseret kasus ini. Menurut Reza, AF perlu diproses hukum karena diduga telah memberikan kesaksian palsu. Ia menyoroti keterangan AF yang mengaku bisa melihat dari jarak 100 meter dan mengingat wajah para pelaku pada malam kejadian yakni pada 27 Agustus 2016. Padahal kondisi di tempat kejadian perkara atau TKP diduga tidak memungkinkan untuk melihat jelas apalagi mengingat wajah para pelaku. Reza berpendapat bahwa keterangan AF dalam kasus Vina adalah yang paling merusak dalam pengungkapan fakta. Namun ia tidak tahu apakah keterangan yang diduga palsu itu berasal dari AF sendiri atau ada pengaruh dari pihak luar. Sebelumnya AF mengaku bahwa dirinya melihat motor serta sosok Peggy Setiawan saat Vina dan Eki dikeroyok. Motor berwarna merah muda tersebut diduga adalah milik Peggy Setiawan. Hal ini kemudian membuat Polda Jabar yakin soal penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Meski demikian, kini sudah terbukti di sidang pra-peradilan bahwa penetapan tersebut tidak sah. Pasukan perlawanan di Lebanon menggelar dua operasi dalam waktu lima menit untuk menggempur Israel. Mereka menargetkan bangunan hingga senjata yang digunakan pasukan pendudukan. Serangan tanpa jeda ini dilakukan Hezbollah pada Senin 8 Juli 2024. Pada pukul 17 lebih lima waktu setempat, para pejuang perlawanan Islam menargetkan barak Zibden di Sheba Farms, Lebanon yang diduduki. Serangan dilakukan menggunakan senjata roket dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Pada pukul 6 sore, mereka menargetkan lokasi Al-Rahab dengan peluru artileri dan berhasil mengenai sasaran secara langsung juga. Para pejuang perlawanan Islam juga memborbardir pemukiman Hagoshrim dengan salvo roket Kat Yusa. Aksi ini dilakukan membalas serangan Israel terhadap desa-desa dan rumah-rumah aman di Lebanon Selatan. Bangunan yang digunakan oleh tentara pendudukan Israel di pemukiman Metullah tidak luput dari serangan. Tempat peristirahatan IDF ini diledakan menggunakan senjata yang sesuai. Di waktu yang berbeda, Hispullah juga menyerang sebuah hotel yang menyebabkan terbakarnya bangunan hingga membuat warga histeris. Kenyataan menyedihkan harus dialami Mbah Barti Nurulayli, 71 tahun, warga yang tinggal di Manukan Lor, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, Surabaya. Nenek kelahiran Surabaya 2 Agustus 1953 ini harus menerima kenyataan pahit bahwa kartu keluarga atau kakak miliknya diblokir oleh Pemkot Surabaya. Melalui kelurahan setempat, kakak milik nenek yang biasa disapam Mbah Nurul ini tidak lagi aktif sejak sebulan yang lalu. Nenek ini datang di antar cucunya mendatangi kantor DPRD Surabaya. Ia mengadu kewakil ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti. Mbah Nurul hanya bisa menunduk sedih mendapati kenyataan pemblokiran kakak ini. Dengan terus menggenggam dokumen kakak dan KTP, ia hanya bisa pasrah dengan tidak aktifnya dokumen kependudukan tersebut. Apalagi ia tengah sakit dan ingin mendapatkan layanan kesehatan. Reni Astuti menyebut bahwa kakak adalah induk dokumen untuk mendapatkan berbagai layanan, termasuk layanan kesehatan. Diketahui saat ini ada 42.408 kakak di Surabaya yang terancam diblokir. Hal tersebut dikarenakan keberadaan mereka tidak sama dengan data yang tercantum. Konsekuensinya jika diblokir, maka tidak bisa mengurus administrasi kependudukan yang lain dan layanan warga lainnya. Mbah Nurul menuturkan ia lahir dan besar di daerah Ampel Surabaya. Karena keterbatasan ekonomi, ia hidup berpindah-pindah dengan mengontrak rumah. Yang paling lama tinggal dimandukan Lor, hingga ia mendapatkan kakak di situ. Bersama putra dan cucunya, Mbah Nurul mendapatkan kakak dan tertulis dirinya selaku kepala keluarga. Kemudian ada Nike Kusumawati sebagai anak dan Anissa Aulia sebagai cucu. Namun sebulan terakhir ini, Mbah Nurul ingin mendapatkan layanan kesehatan bersama keluarganya. Warga asli Surabaya dengan KTP asli Surabaya juga itu tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan karena kakaknya sudah diblokir. Dalam tribunus berikut kita simak bersama, mewawancara dengan Mbah Nurul dan Wakil Ketua DPR di Surabaya, Reni Astuti. Mbah Nurul, nama lengkap di usiannya? Berarti Nurul Lailu. Berarti Nurul Lailu, tinggal di mana? Tinggal di Manu Anwad, nomor 7, nomor 29. Ibu Nurul, kenapa kakaknya diblokir bukannya? Saya kurang jelas, sebenarnya keterangan karena saya tidak dungu silih di alamat kakak saya. Jadi saya pilih di sebelahnya itu juga tidak bisa. Ibu Nurul tinggal di situ? Iya. Montra rumah sendiri atau? Montra. Montra. Jadi Ibu Nurulnya adalah montra di sebuah rumah di Manu Anlor. Dan pada saat kakak taktis buatan aktif mulai kapan? Aduh, mulai saya sakit mengurus itu sedekatannya sudah tidak bisa dibelokir. Kira-kira hanya satu bulan nyelam, dua bulan. Jadi Ibu Nurul ini pada saat mau mengurus surat PTJS, ternyata kita tidak bisa. Menurut harapan yang jaringan tersebut di atas. Ya, mudah-mudahan pemerintahan itu juga meyakinkan untuk masyarakat seperti saya. Walaupun saya pendidik di Surabaya, tapi kalau tidak punya rumah, bagaimana solusinya untuk administrasi negara? Ya. Ibu Nurul lahir di mana? Di Ngampel saya. Di Surabaya, iya. Ngampel di daerah apa? Di mana? Keimas Mansur. Di rumah sakit PKU, iya. Kayaknya masih jauh-jauh 69. Asli Surabaya? Asli, itu saya buat. Jadi berkatnya di Surabaya, lahir di Surabaya. Iya, iya. Surabaya, anak cucu saya di Surabaya. Semoga ada solusi terbaik. Amin. Amin, saya. Asli, Pak. Baik, tribun saya akan tanya dengan Ibu Reni, yang adalah wakil tetua di baju kota Surabaya. Dari PKS, yang kebetulan siang ini menerima keluhan dari Ibu Nurul. Iya, iya, Mas. Apa yang terjadi dengan Ibu Nurul? Iya, ini sebagaimana tadi yang disampaikan ya. Jadi, persoalan KTP beliau yang terblokir ya. Jadi, sebenarnya memang berkait dengan pengaduan KTP terblokir ini sudah, apa namanya, tersampaikan ke kakak ya, bukan KTP, kakak terblokir itu sudah tersampaikan ke saya dari beberapa pengaduan warga. Salah satunya ini dari beliau. yang jelas, terkait dengan rencana pemerintah kota Surabaya akan mengusulkan beberapa kata untuk dibelokir ke Kementerian Dalam Sekri, saya sangat meminta agar jangan sampai menimbulkan persoalan baru atau malah menghalangi warga untuk mendapatkan pelayanan primer, baik itu di bidang pendidikan atau di bidang kesehatan. Nah, maksud bahwa pemerintah akan melakukan perapian terkait dengan administrasi kependudukan warga, saya kira baik-baik saja. Karena memang pemerintah kota juga membutuhkan kepastian data warga Surabaya. Sehingga kemudian nanti ketika pemerintah kota punya program, intervensi, dan sebagainya, itu akan tepat sasaran. Tetapi, niat yang baik, maksud yang baik itu juga harus dilakukan pentahapannya dengan cara-cara yang tepat. Sehingga kemudian tidak malah menimbulkan persoalan lain, di mana warga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, akhirnya malah tidak bisa karena persoalan pembelokiran ini. Apalagi kalau ini sudah di blokir. Ini kan setahu saya, pemerintah kota itu kan masih mau melakukan usulan. Sampai 1 Agustus itu pun masih akan dilakukan, cek dulu kan. Memberi kesempatan dulu nih warga, kalau misalkan masih ada karifikasi dan sebagainya. Nah, ini kok beliwanya sudah dibilang, di blokir, dan sudah tidak menanggalkan pelayanan kesehatan sebenarnya, di blokir, lansia, kemudian kondisinya juga lagi ada sakit. Penyidik Satreskrim kepolisian Resor Situbondo masih terus mendalami dan mengidentifikasi 9 unit sepeda motor di Duga Bodong yang diamankan saat akan dikirim ke Pulau Kangean, Madura di Pelabuhan Jangkar. Kapolres Situbondo, AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto mengatakan pihaknya masih menyelidiki legalitas 9 unit sepeda motor yang dibawa para joki untuk masuk ke kapal di Pelabuhan Jangkar itu. Ia menuturkan saat ini sudah ada 8 orang yang diperiksa. Pemeriksaan ke 8 orang itu untuk pengembangan dan mendalami motif dugaan pengiriman motor tersebut. Dikatakan 8 orang yang diamankan itu telah dimintai keterangan oleh pihak penyidik Satreskrim. AKBP Dwi Sumrahadi menerangkan penyidik masih mendalami peran-peran orang yang terlibat pengiriman motor itu ke Kepulauan Madura. Selain itu pihaknya juga akan memanggil dan meminta keterangan pihak yang mengeluarkan surat jalan kendaraan itu. Diketahui penyidik dan tim Resmob Satreskrim Polres Situbondo berhasil menggagalkan dugaan pengiriman 9 unit sepeda motor bodong di Dusun Pesisir, Desa Kecewatan Jangkar, Situbondo pada Jumat 5 Juli 2024. 9 motor berbagai merek yang masih dalam kondisi apik itu rencananya akan dikirim ke Kepulauan di Sumeneb, Madura. Sebelum dikirim dan memasukkan ke dalam kapal penyebrangan di Pelabuhan Jangkar, pihak polisi berhasil mengendusnya dan langsung menggerbak. Karena tidak dapat menunjukkan dokumen sah, 9 unit kendaraan itu akhirnya diamankan di Mapol Resitubondo. Dan tribuners berikut kita simak bersama penjelasan dari Kapol Resitubondo AKBP Dwi Sumra Hadi Rahmanto. Dari joki-joki yang membawa kendaraan tersebut akan tidak dapat menunjukkan legalitas kendaraan. Jadi pasti tidak lebih joki-jokinya itu yang membawa. Ada 8 orang sudah diperiksa. Untuk pengembangan masih kita ada lebih setuju selanjutnya. Seperti apa, motifnya bagaimana. Ini adalah lebih oleh kaset. Untuk 8 orang yang diamankan, gimana ini? Kita sudah dimintain keterangan. Untuk saat ini sudah dilakukan sementara ya? Ya nanti kan teknis penyelidikannya kan nanti masih sama kaset. Saya nanti akan dilanjutkan lagi. Sejauh mana peran-peran atau orang-orang yang terlibat, apakah ini memang tidak pidana atau apa, berarti akan di dalam milik. Ini kan motor dari luar daerah sebenarnya. Hanya dilengkapi dengan surat jalan. Kan surat jalan ada batasan sebenarnya. Ya makanya itu kan nanti diperiksa. Yang mengeluarkan surat jalan dari mana. Seperti apa, teknisnya. Apakah sesuai prosedur atau tidak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.